Panglima Jelah mengatakan, IKN itu sudah final. Undang-undang nomor 3 tahun 2022, Anda mengatakan sudah final. Itu belum. Perlu Anda ketahui, belum final. Panglima Pak Jelah mengungkap alasan paling utama, mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Ternyata karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan beja. Menurut Panglima Pak Jelah, akan banyak dampak negatif di samping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu, selain itu ada 400 lebih suku dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah, juga khusus kepada Panglima Jelah. Sehingga penyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Sebab menurut Panglima Pak Jelah, apa yang disampaikan oleh Panglima Jelah juga tidak mewakili 400 suku dayak dan para panglimanya. Sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Ada pun yang ditakutkan Panglima Pak Jelah, jika IKN terus berlanjut, maka yang akan terpinggirkan masyarakat dayak. Mereka akan tergusur dan tergerus menjadi penonton di negeri sendiri. Selain itu, dia mengimbau agar pemerintah dalam hal Presiden Jokowi untuk mengangkat sumpah. Sebab masyarakat dayak kental dengan sumpah. Jika bersedia mengangkat sumpah, ada orang-orang dayak diprioritaskan di bidang pekerjaan dan lainnya mungkin disetujui. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih.